Sebagian pembalap ikuti kegiatan menanam terumbu karang dan disambut meriah warga Lombok. Tak ikuti kegiatan menanam terumbu karang, para pembalap MotoGP masih asik jalan-jalan keliling Mandalika. Para pembalap MotoGP Moto2 dan Moto3 tampak sangat antusias mengikuti kegiatan menari gandrung sasa. Menanam terumbu karang hingga bersih-bersih pantai di Lombok pada Kamis 12 Oktober, jelang MotoGP Mandalika 2023. MotoGP Mandalika 2023 akan digelar di sirkuit Mandalika Lombok pada Minggu 15 Oktober mendatang. Jelang belapan di sirkuit Mandalika, para pembalap MotoGP mendapat kesempatan untuk menjalani sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan Lombok. Kegiatan yang dijalani para pembalap MotoGP pada Kamis 12 Oktober adalah menarikan rung sasa menanam terumbu karang hingga bersih-bersih pantai di Kota Beach Park de Mandalika, Kota Lombok, Tengah, NTB. Hal itu terlihat dari unggahan video di akun Instagram ITDC dan de Mandalika GP pada Kamis 12 Oktober. Dengan menggunakan topi jerami sasak, sejumlah pembalap MotoGP, Moto2, dan Moto3 itu tampak sangat serius meletakkan rangkaian terumbu karang untuk ditanam di dalam air laut. Kegiatan penanaman terumbu karang dan bersih-bersih pantai itu diikuti pembalap MotoGP Miguel Oliveira, Maverick Finales, dan Takaki Nakagami. Kemudian dua pembalap Moto2 yaitu Alonso Lopez dan Manuel Gonzalez juga ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Sementara satu-satu pembalap Moto3 yang ikut menanam terumbu karang dan bersih-bersih pantai adalah Ayu Musasaki. Sebelum menjalani penanaman terumbu karang dan bersih-bersih pantai, para pembalap MotoGP juga diajak menarikan rung sasak terlebih dahulu. Ada beberapa pembalap yang tak ikut kegiatan ini, salah satunya Marcos Ramirez. Setelah viral gara-gara solawat arhim pada MotoGP Mandalika 2022. Pembalap Moto2 Marcos Ramirez kini malah asik jalan-jalan di sekitar Mandalika dan beli bensin eceran jelang MotoGP Mandalika 2022. Hal itu terlihat dalam unggahan di media sosial sang pembalap tim forward racing. Kini Ramirez kembali mengunggah momen unik jelang MotoGP Mandalika 2023. Ia terlihat asik membeli dan mengisi bensin eceran di sebuah kiosk di Mandalika. Menikmati hidup di Lombok, tulis Ramirez dalam unggahan itu Rabu 11 Oktober 2023. Pembalap Moto2 lainnya seperti Firman Aldegger juga mengunggah momen dirinya sedang asik San Mori mengelilingi Mandalika dengan berbonceng tiga bersama rekannya. Dia menuju sebuah pantai sekitar Mandalika dan terlihat sedang menikmati matahari terbenam di atas motor dengan pemandangan pantai. Ketika menjelang malam di perjalanan menuju ke penginapan, dampaknya pembalap tersebut menyapa dua anak kecil yang dia temui. Dan lucunya mereka diajari ngegas motor metik yang ditumpangi. Dua anak tersebut nampak antusias dan bahagia dengan kehadiran pembalap tersebut. Ivan Ortola, rider Moto3 terlihat juga sedang asik menikmati indahnya pantai di sekitar Mandalika. Dia membagikan beberapa foto dia sedang berada di pantai menggunakan kaca mata hitam. Dia juga terlihat sedang berkeliling sekitar sirkuit Mandalika dengan sepeda motor yang disewanya. Yang bikin takjub adalah pembalap tersebut mengampiri penjual kaos warga lokal dan membeli kaos yang mereka jual. Senang berada di sini lagi, tulis pembalap tersebut dalam postingannya sambil menambahkan emoji bendera Indonesia. Pembalap Mandalika Racing Team Taiga Hada nampaknya juga mulai terbiasa menjadi warga Indonesia. Dia terlihat sedang atraksi dengan menggunakan api yang diputar-putar di tangannya. Begitu lihai dan asyik memainkan atraksi tersebut. Pemen itu yang bagikan dalam unggahan Instagram story miliknya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.